Bismillahirrahmanirrahim. Halo sobatku semua, selamat datang kembali dengan Abi Hoir Channel, channel yang bertema tentang menggambar, yang dikemas dengan cerita, kali ini Abi sedang menggambar buah durian, kenapa ya, Abi menggambar buah durian, mau tahu alasannya, simak ceritanya. Buah durian baunya bikin pusing bagi orang-orang tertentu. Durian bagi sebagian orang menjadi musuh, khususnya bagi orang yang punya penyakit tekanan darah tinggi sistolik. Tetapi, bau khas inilah yang membuat semua orang penasaran. Penasaran ingin mencicipinya, sekaligus merasakan lesatnya durian. Sobatku, marilah belajar dari buah durian berkaca pada durian untuk kehidupan manusia, penting untuk diambil pelajaran dan hikmahnya. Durian lahir dari pohon besar dan tinggi, tetapi dalam perkembangannya, ada durian yang pohonnya pendek tapi sudah berbuah. Artinya, dalam kehidupan, menunjukkan bahwa manusia dipersilahkan untuk punya idealisme dan cita-cita tinggi, seperti tingginya pohon durian di kampung-kampung. Makin tinggi cita-citanya, makin tinggi pula hembusan angin kencang yang menerpanya. Manusia yang tinggi idealisme dan cita-citanya, memang punya banyak cobaan yang menerpanya. Saking kencang cobaannya, kita perlu diikat oleh tali agama Allah yang berupa Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah agar kita kuat, dan apabila kita jatuh, kita masih bisa selamat dan tidak merugikan diri dan orang lain. Diikat bukan dirinya takut jatuh, tetapi tindakan pencegahan agar apabila kita jatuh, dia tidak merugikan orang yang tidak bersalah dan berdosa. Pada diri orang ada yang seperti durian, tampilannya ngeri tapi justru dalamnya baik, berhati emas. Lihat saja, Bilal bin Rabah, meskipun tampangnya berkulit hitam, tapi amalannya harum. Perbuatannya mulia, dan suaranya merdu, keras dan sendu dan bisa bikin merinding. Lewat tampilan durian ini, Allah ingin mengajarkan kepada kita, agar tidak boleh terjebak pada tampilan lahir saja. Melihat dari tampilan lahirnya saja, tapi tanpa berpikir isi yang ada di dalamnya, Karena, ada orang penampilannya biasa saja, tetapi hati dan ahlakul karimahnya, keimanannya, baik luar biasa dan akan tetapi, juga ada yang sebaliknya. Aroma durian yang semerbak, menunjukkan bahwa manusia yang harum adalah manusia yang sudah diikat oleh Allah lewat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Sehingga membentuk karakter keimanan yang kuat. Sobatku, dalam hidup ini kita terkadang bisa menemui manusia yang mirip sifat buah durian. Luarnya tidak sedap dipandang, tapi dalamnya sungguh membuat decak kagum. Belum lagi isinya, isinya manis dan wangi, karena perbuatan dan amaliyahnya yang tulus tanpa tujuan yang menyimpang. Ia benar-benar hanya semata-mata dorongan iman dan ibadah. Bukan karena dorongan ingin dipuja dan dipuji. Meskipun tidak semua orang suka akan aromanya, tapi biarlah itu menjadi dinamika kehidupan. Ada yang suka dan juga ada yang tidak suka. Ada juga yang tidak suka, seraya sambil memakinya dalam bentuk umpatan. Semoga kita semua bisa selamat dari rasa tidak suka yang berakhir memusuhi diri kita. Semoga kita diberi tunas-tunas hidayah kembali agar kita bisa berbuah yang membawa kebaikan bagi sesama serta mendapat jalan yang lurus. Demikianlah edisi cerita dan menggambar durian kali ini. Semoga memberi manfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih.